Bupati Jember mengapresiasi komunitas musik Link Raffin yang terpilih sebagai juara satu dan favorit lomba karya musik komunitas yang digelar kemenpar ekraf. Dengan karya musik berjudul Jember Nusantara yang memadukan etnis Jawa dan Madura serta sentuhan dari suku Dayak dan Suling Sunda, ternyata mampu memukau seluruh juri di pentas malam final Senin Malam. Selamat kepada Link Raffin! Usai dinambatkan sebagai pemenang dalam lomba karya musik anak komunitas yang digelar kemenpar ekraf Republik Indonesia. Seluruh anggota Link Raffin Rabu Pagi diterima Bupati Jember di Pendopo Wahyawi Wawagraha. Selain sebagai bentuk apresiasi, kemenangan Link Raffin ini juga sebagai wujud kebanggaan untuk Kabupaten Jember, khususnya generasi muda yang peduli pada seni dan budaya. Dalam semputannya, Bupati yang di Siswanto juga berterima kasih kepada Link Raffin atas dedikasinya memenangkan lomba tersebut. Kemenangan ini juga sebagai salah satu kebanggaan dan hadiah kepada masyarakat Jember dan Jawa Timur. Akan selama Mas Jember mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat dan sukses selalu atas upayanya selama dua bulan dan terus-terus untuk mengikuti acara komunitas kegiatan lomba yang diadakan oleh Kemen Parikraf yang kemarin mendapatkan juara satu dan juara favorit. Jadi, apa tiga bulan saya bekerja ini, kami mendapatkan hadiah dari teman-teman warga Jember yang tergabung dalam Link Raffin. Link Raffin ini sungguh membanggakan saya pribadi, bersama istri, tentunya juga bersama wakil Bupati, Gus Virjol. Bangga sekali telah diberikan hadiah seperti ini. Dan tentunya warga Jember sangat bahagia. Yang lebih dari itu juga warga Jawa Timur bahwa kalian semua telah memberikan yang terbaik untuk Jember terutama. Menurut founder Link Raffin, Yudo Andrianca, Link Raffin ini gabungan dari puluhan musisi dan pelaku seni di Jember. Mengenai kemenangan tersebut, lagu yang berjudul Jember Nusantara ini menceritakan dan menggambarkan tentang kota Jember, baik keindahan alam maupun kekayaan hasana musiknya. Jember ini patrol ya, jadi musiknya sangat tekanan patrol, terus kita juga karena banyak sampai juga gitu sih. Terus yang terlibat hari ini 28 musisi, 2 koreografer, 4 merancang ke sana. Di awalnya cerita tentang Jember, kan dari brief event itu sudah dijelas ya bahwa lagu yang diciptakan harus menggambarkan daerahnya. Dari sisi musiknya juga harus menggambarkan kekayaan hasana alat musiknya. Jadi ditulis tentang Jember ada kaya dengan lembab, disitu juga ada konten, apa itu? Diharapkan dengan kemenangan Lingkrafin ini bisa menjadi motivasi untuk para seniman di Jember, agar lebih berkreasi dan bangkit meski di tengah pandemi saat ini. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih.